Partai Perindo menggelar bazar murah bagi warga di kawasan Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Ratusan ibu-ibu menggantri untuk membeli paket sembako dengan harga murah. Peduli terhadap warga tidak mampu, Partai Perindo menggelar bazar murah bagi warga di kawasan Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Ratusan ibu-ibu menggantri untuk membeli paket sembako dengan harga murah. Penjualan paket sembako dengan harga murah ini bertujuan membantu ibu-ibu di tengah mahalnya harga barang pakok saat ini. Tak hanya bazar murah, kader Partai Perindo juga melakukan sosialisasi kepada warga terkait pemilu yang akan datang. Kader Perindo ini juga membagikan kartu anggota Perindo kepada warga yang tidak mampu. Dengan kartu ini, warga tidak mampu mendapatkan proteksi asuransi kecelakaan dan kematian secara gratis. Selain itu, mencegah perkembangan penyakit demam berdarah, kader Perindo melakukan fogging di kawasan padat penduduk di kampung Rawasemut, Kelurahan Marga Hayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Petugas dari Partai Perindo tidak hanya menyusuri jalanan di sudut pemukiman, halaman, serta tanah-tanah bersemak yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes-Ajepti. Rawas murah memang penduduknya sangat panjang, sehingga bagaimana supaya tidak terjangkit DPD. Kondisi saat ini memang tingkat penularan atau terjangkitnya DPD sangat tinggi. Program-program yang langsung mengenal pada masyarakat menjadi kekhasan Partai Perindo untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Harapannya, partai ini bisa menjadi pencerah di tengah banyaknya partai yang tidak peduli pada warga. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.